Kena tekanan dari lawannya. Betul-betul. Itu akan jadi tantangan tersendiri ya. Untuk GigFam untuk melengkapi poin mereka. Satu poin yang hilang nih. Untuk bisa ya menaikkan posisi mereka juga di kelas main. Sementara Bigatron Alpha. Mereka punya banyak ekspektasi di punggung mereka untuk saat ini. Satu poin sendiri. Sudah pasti kelar itu orangnya. Uh, bakal coba dipaksa kan ini di area midline. Oke, Moraine over splat di depan sana. Sampai soplat. Apakah bawa Ski? Apakah tidak berterangan di Supergen? Apakah tidak pasah di Supergen? Terus menerangkan satu poin kill tapi tidak terlalu worth it. Pertukaran dengan adanya Baloisky dengan adanya mulut. Ya, memang secepat itu. Makanya semuanya terliplaseable. Apakah Baloisky di depan sana mencoba untuk bertahan. Tapi Tepat Soplat 4. Romance chipnya gagal. Bahkan sopok dari Supergen Amin Bumbang. Tidak calon untuk pulang. Moraine over sudah menyelamatkan semaksimal mulut kita Naboy. Tidak tinggal di belakang. Gauss asing menjadi pilihan utama. Tapi Vincent ternyata kali tidak akan tinggal diam. Dia standby di depan sana. Dan fokus menuju karasara. Sober look menjadi target utama. Gara calon untuk pulang. Dan tampaknya gagal. Damage kurang. Membuat Vincent harus tumang. Lihat Biggetron itu regroup balik. Covernya. Karena Sozo, Sober look. Dengan primal ward dan demikian leaky. Damage terlalu sakit. Dan dia tidak akan tinggal diam. Jangan ada retribusi animi kita di sana Vincent. Ternyata menuju di mana. Sozo dan Supergen. Recovernya gagal. Dan Soblet 4 defensive. Buduk arah belakang mulut. Nobakan harus mengeluarkan net ramp. Tapi tampaknya dengan adanya Eman yang datang. Memberikan pressure yang kuat. Tapi lihat di sini. Happy birthday surprise. Sekarang Eman. Speed up pakai gagal. Karena dari Vincent. What are you doing Vincent? Cukup main? Oh oke. Masih terlalu jauh di depan sana. Setelah Vincent. Menurut karena turtle. Take over. Terlalu turtle di depan sana. Rasanya diamankan. Kepala berflik. Event cukup besar. Mereka kehilangan Eman. Karena Zaya doberan di depan sana. Makan Soblet dengan hanya 4 pedang yang diamankan. Tidak cukup. Karena tidak ada di luar di damage. Terlalu besar mereka dari sosok Eman. Dia masih sangat nyaman. Gitu dimanapun dia berada. Dan di area toplay. Oke Ki. Perang diri kondisinya. Dia tidak memiliki flicker kali ini. Dampak ke depan sana. Goal. Langsung melakukan deny. Infight yang dimiliki. Dan Ki tertinggal seorang diri. Tak ada jalan untuk pulang. Ki hanya bisa langsung berkorban dengan jiwa dan raganya. Tapi yang mahal dari semuanya. Jensenya gak keluar. Ya. Tapi lihat di sana Paulus. Ki. Masa menerima serang Eman. Iman detek keluar. Tapi ternyata terlalu mahal di dalam kuret. Di depan sana para pasukan dari tim. Dan Ki Kva mereka ganggul dan menemukan Eman. Target utama. Goal. Bakal coba dibantukan DPS dari duit. Dua point kill. Outplay terjadi. Apa yang terjadi? Kandera. Surprise. Menurutkan Soberkin. Balik lagi. Over extend yang selalu dilakukan Ki Kva. Memberikan masalah baru untuk mereka. L Vincent. Mau dikejar. Vincent. Mau kemana? Hanya basic attack. Tampak retap Soberkin. Kisinya. Di balikkan. Masih ada di tangan dia salah Soberkin sih. Tapi di balik skinya. Dan apa yang sama besar? Tampak ditumbang. Haslo. Ada. Oke. Amo fan. Tujukkan Soberkin. Sudah berlup. Terus beli ke 40. Vansin dibalikan oleh Soberkin. Goal. Jadi target bersama mereka. Tidak bisa diselamatkan. Tapi lihat face-to-strike. Kada belakang di Soberkara. Tujukkan Rasa. Soberkin. Goal. Tapi Soberkin terterangkan. Defensive step of soft place. Pasti bisa dapat setempat. Tumpah point kill. Bangkat. Tipo kill di tangan Soberkin. Dan shut down terjadi tangan dia. Dari Soberkin. Pondisi kali ini akan wipe out. Dan para pasukan dari Team Kickfarm. Mereka untungnya masih punya pasukan diara Mintland. Tapi diara bottom lane. Ini bakal jadi hal yang cukup berat. Kaderah memang masih ada dengan most of nya. Tapi Biggetonova juga masih ada dengan power mereka bersama. Skat ke setelur. Oke. Ejector karena pump. Poliski sebagai inisiat sudah dimakan. Begitu saja. Dengan yang satis standar Soberlok. Terlalu besar. Lembispe jikalau diberikan. Tidak bisa dihadapi oleh para pasukan dari Team Kickfarm. Dan nampaknya dengan Kaderah. Yang punya power piece. Yang strike karena belakang setidaknya. Dan bahkan Mourinho disana. Membuka dan RIP. What a rapatnya from Miamat. Berhasil memakai Naboy. Kira Naboy free hit terbelakang. Semua kecila tumpang bersama dengan Kee. Tapi free hit membuat para pasukan dari Team Kickfarm. Dan Biggetonova. Comeback stronger. Iket Yaka 2.